Bertaqwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk kemenangan. Sesungguhnya orang yang pintar akan menyiapkan diri untuk kehidupan sebelum meninggal dunia. Alangkah lebih baik jika hukuman di dunia, bukan di akhirat. Janganlah kalian bebani perempuan yang tidak memiliki keahlian untuk mencari nafkah. Jika kalian memaksa maka mereka bisa menjual kehormatannya. Ilmu lebih cantik melebihi mangkuk yang cantik, sedangkan orang yang menuntut ilmu lebih manis daripada madu. Beramal menggunakan ilmu yang dimiliki itu lebih sulit daripada meniti sehalai rambut. Jangan lupakan bahwa kematian akan datang menjemput saat waktu tidak terduga. Bersandarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi zaman melalui taqwa. Tetaplah menjalin silaturahmi dan jangan sampai bercerai-berai. Ketahuilah bahwa dunia itu menyenangkan dan hijau, banyak orang yang condong kepada dunia. Janganlah kalian percaya dan tertipu oleh dunia. Kalian harus mengetahui bahwa dunia tidak akan meninggalkan orang yang meninggalkannya. Seandainya aku ada di antara surga dan neraka maka aku tidak tahu kemana tempat kembaliku apakah neraka atau surga. Susah dalam urusan dunia dapat menyebabkan gelapnya hati dan susah dalam urusan akhirat sebaliknya dapat menerangkan hati. Belajarlah dari pengalaman generasi sebelum kalian. Bersungguh-sungguhlah dan jangan melupakan agar kalian tidak dilupakan. Risau terhadap dunia adalah kegelapan bagi hati, sedangkan risau terhadap akhirat adalah cahaya bagi hati. Tergelincirnya lidah itu lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki. Alam kubur merupakan pintu masuk akhirat sekaligus pintu keluar dunia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Yang subscribe semoga rejekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!